Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2 Agendari Pembinaan kemandirian dimaksudkan agar setelah mereka menjalani hukuman pidana dan bebas nanti, para warga binaan telah mempunyai bekal berupa kemampuan pertukangan kayu konstruksi untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan begitu, mereka tidak lagi melakukan tindak kriminal seperti sebelumnya. Setiap warga binaan ini berhak mendapat pembinaan kemandirian dan juga pembinaan keperibadian. Yang kita laksanakan ini adalah pembinaan kemandirian agar mereka warga binaan setelah mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan ini, setelah dia menjalani pidana yang dilapas kemudian bebas, keluar, dia ada ke dalam pindahan dan mereka ini akan dikeseritikan. Dalam kegiatan ini, lapas kendari menggandeng Metro Riset Sutra, yakni salah satu lembaga pelatihan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.